Jangan kita mengikut ya seorang guru, ustad, pendakwa atau ulama ya yang hanya melihat segi nasab, popularitas semata. Jangan, apalagi yang suka bangga-banggain diri tentang nasabnya, merasa diri unggul, yang lain rendah, itu amat bahaya, nanti akan menjadi murid yang petenteng-petenteng, sombong, sombrendahkan yang lain, so jago seperti gurunya, ini bahaya. Memilih seorang guru, itu atas dasar keluasan ilmunya, kezuhudan sikapnya, tidak tamah harta, yang bersikap wara adati, jadi yang paki, yang wara, yang suhud. Yang bisa membawa kita pada perlakuan cerminan ahlak nabi, yaitu ahlakul karimah, berjiwa kasih sayang, sayang menghargai, menghormati. Itu guru yang kita pilih seharusnya begitu, ya, yang menjadikan syarat irsyadul ustad itu dalam syarat mencari ilmu itu. Nah, dalam hal, yang kita jadikan guru, yang patut kita ikuti, ya, saya kira itu, tauladan daripada kiri-kiri kampung itu, yang sungguh, ya, nampak sekali keikhlasannya itu. Nampak kejujurannya, nampak tepat tauladan ahlak karimahnya, ya, tauladuknya bagaikan padi makin berisi itu, makin dingklo itu, kiri kampung itu. Yang menanamkan kita dasar-dasar agama yang paling pokok, yang kemudian kita menjadi manusia. Yang bisa mengejar, fan-fan ilmu lain selanjutnya. Jangan kita lupakan jasa besar, yang tidak bernilai dari kiri-kiri kampung itu. Lam yaskuril nas, wa lam yaskurillah. Kalau kita tidak, terima kasih dengan mereka itu sama saja dengan kufur, ni'mat Allah. Ni'mat kita itu justru, ya, ketika kita diajari, agama dituntun, dicontohkan ahlak yang baik daripada kiri kampung. Luar biasa itu. Dan mereka juga bukan jahil-jahil amat. Banyak sekali yang mereka itu, ya, dalam bidang alat apal-gopal yang namanya kitab al-fi'iyah. Tasha'ub sambil ikhiyah, bukan, ya, bidayah sambil ikhiyah. Bahkan dari dasar ahlakul ibanin, tawhid itu dari, apa namanya, bidayat, apa, akidatul awam, ya, kutubukhoes. Sampil ke selanjutnya. Pikinya itu dari syafinna, sulamu taufik, sampai ke yang selanjutnya itu. Mereka juga orang alim, yang tawabu. Masya'Allah. Dalam kaidah, maka dalam kaidah itu, yang harus kita pegang itu, Mereka itu bagikan seorang dokter, yang terus memberikan kita, menjaga kita daripada penyakit-penyakit zaman. Bila kita tidak mentaati apa yang mereka pesan, tanamkan kepada kita, tidak bersyukur, tidak memuliakan kepada mereka, kita akan jadi sakit. Jadilah itu. Ilmu yang tidak manfaat. Santri yang petentang-petenteng. kehilangan tawabu itu berganti kesombongan, karena kita tergiur, ya, oleh pendidik yang hanya mengutamakan popularitas nasab. Mari kita pulang kembali.